Ikan zebra pink ini merupakan spesies ikan bermagadanyo, termasuk ikan jenis air tawar. Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Share juga bila bermanfaat, serta aktifkan loncengnya biar dapat update terbaru. Terima kasih dan selamat menikmati. Halo scaper dan fish lovers, kali ini saya akan membawa teman-teman mengenal ikan hias air tawar, yang berwarna pink, bukan black pink. Eits, jangan marah dulu guys, Mimin juga ngefans lho idol kipops, soalnya cantik-cantik sih. Dan ikan yang akan kita bahas ini juga gak kalah cantik lho guys. Karena selain berwarna pink, hidupnya bisa berkelompok dan termasuk ikan yang mudah dipelihara. Nantinya akan saya bahas habitat ikan ini, hingga perkembang biakannya gimana, biar teman-teman gak penasaran tentang ikan ini. Ikan zebra pink ini merupakan spesies ikan bermagadanyo, termasuk ikan jenis air tawar, dan penyebarannya berada di negara-negara Asia guys. Hidupnya pada sungai yang berarus pelan, dan dapat ditemukan pada anak sungai dan sungai utama. Kalau di tempat kita, mungkin agak sulit yang menemukan ikan ini ya guys. Mungkin salah satu faktornya karena predator, misalkan betok dan gabus guys. Ukuran tubuh ikan zebra ini, dewasanya mencapai 3-5 cm. Nah, untuk membedakan antara jantan dan betina, khusus jantan, badannya lebih ramping, dan di bagian bawah perutnya berwarna kuning keemasan. Terus pada tubuhnya terdapat garis horizontal, yang sejajar guys. Nah, kalau untuk betina, bagian perutnya lebih besar, garis horizontal yang berada di tubuhnya itu agak ngelungkung, jadi tidak sejajar dibanding dengan ikan jantan guys. Terus di bagian bawah perutnya ini, cenderung berwarna putih. Perawatan ikan zebra pink ini, tergolong ikan yang sangat muda guys. Di alam bebasnya, ikan ini hidup pada suhu 22 derajat sampai dengan 31 derajat, dengan pH 5,9 hingga 9,8. Dan soal makannya, ikan ini tidak milih-milih guys. Misalkan teman-teman memberikan pelet, ataupun pakan hidup, ikan ini mau makan guys. Jadi kesimpulannya ikan zebra pink ini benar-benar mudah dipelihara. Mengenai perkemambiakan ikan zebra pink ini, sebenarnya saya hanya iseng guys. Tapi setelah saya coba, hasilnya benar-benar lho guys. Dan ikan ini tidak mengenal musim kawin guys, jadi kapanpun bisa kawin. Tanda-tanda ikan zebra siap kawin, ya ini jantan akan mengejar betinanya. Teman-teman tinggal siapin wadah, dengan diberikan tanaman air, ijuk, maupun jaring, sebagai tempat peletakan telurnya, atau jatuhnya telur pada media tersebut. Proses pemijahan ini, dalam 1-2 hari, indukannya harus dipindah dari wadahnya guys. Karena kalau misalkan ikan zebra ini kekurangan makan, telur ataupun buraya ikan ini, akan dimakan oleh indukannya guys. Untuk telur ikan zebra ini sangat kecil loh guys ya. Biasa agak kesulitan untuk melihat telurnya apakah sudah ditempel atau tidak. Ikan ini benar-benar seperti jarum yang sangat kecil guys. Nah, proses pembesarannya. Pemberian pakan untuk buraya cukup memberikan kutu air, ataupun infusoria, artemia, dan sebagainya. Tahapan dari buraya menuju ke ikan muda biasa sekitar 1 bulan guys. Kalau untuk mencapai dewasa, biasa ikan ini membutuhkan waktu 3-4 bulan. Ikan zebra pink atau danio ini, hidupnya memang berkelompok guys. Tapi kalau untuk schooling seperti model ikan neon, ataupun rasbora, jenis ikan ini memang sulit untuk berkumpul pada satu tempat yang sama guys. Saya rasa untuk pengenalan ikan ini, sudah cukup ya guys. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan berikan komentarnya. Buat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Karena subscribe anda itu semangat buat kami guys. Selain itu, like dan share-nya juga ya guys. Akhir kata, terima kasih dan salam sohobi.